Betul, betul banget, seperti yang udah saya bilang tadi Karena yang tadinya makanan itu Tidak ada di sore hari, tiba-tiba muncul Benderet di atas meja Betul, seperti misalnya Jangan salah, kurma aja itu manis ya Lalu kemudian ada orang mengatakan Kalau makan kurma telur itu rasanya kok selilitan ya Kudurnya limo Kurmanya harus ganjil Si ayah ngotot Si ayah pengen kurmanya lima Padahal kurma di Indonesia itu udah lengket Udah manis ya Habis itu bukanya gak cukup dengan air Tetapi dia ngotot juga pengen pakai teh manis So, Anda bisa bayangkan bahwa Ketika ayah ini tidak puasa Atau ibu tidak puasa Sehari-hari minum ya normal-normal aja Minum air putih Minum teh barangkali tanpa gula ya kok Tapi karena dia berpuasa Lalu berbuka dia pikir Gula itu adalah penambah tenaga Yang sudah sekian jam hilang Lalu dia tenggak lah itu Beberapa sendok gula pasir Yang dimasukkan ke dalam teh Panasnya dia Jadi ini memang agak sedikit berbahaya Lalu belum lagi ditambah dengan jajanan Yang biasanya tidak pernah ada Tau-tau nongol di sore hari Mulai dari bubur sum-sum Ketuk lindri Sampai dengan polak Itu makanan kebangsaan mas Lalu kemudian belum lagi bubur candil Seribu satu malam jajanan pasar Wah ini luar biasa Luar biasa Jadi kalau seandainya Anda sebagai anak-anak yang tinggal dengan orang tua Yang model kayak begini Barangkali Anda harus pelan-pelan memberikan Apa namanya insight Memberikan suatu pemahaman Bahwa bapak ibu Bahwa apa namanya Bapak atau abah atau aki Sekarang gulanya udah tinggi Nah kalau perlu coba Ketika aki mau sebelum minum teh manis Atau melahap gorengan Dan segala macam jajan pasar itu Tes dulu gula darahnya Nah kadang-kadang pada orang tua itu Mereka juga kayak anak-anak butuh bukti Mana buktinya Jadi kalau dia tes gula darahnya sendiri Baru dia Gulanya saya 150 Waduh Mengkonek ngombe teh manis Rongatus pie Gitu Dan tapi tentu saja harus diberikan solusi Ya nggak bisa kalau kita melarang-larang Tapi lalu kemudian solusinya tidak ada Jadi kita sebagai anak Barangkali ketimbang Orang tuanya beli jajan pasar Lalu kemudian pakai bubur candil Bikin es buah deh Es buah itu seger Nah kita punya nama kelapa muda Nah kalau baru bertahap Barangkali kelapa mudanya diberi es jeruk peras Wah itu enak itu Boleh ngeces ya mas Udah berbuka soalnya Jadi jeruk peras Digin-dingin Betul Pakai kerok kelapa Jangan kasih sirop Itu salah Nah lalu kemudian besoknya ganti Pakai buah siwalang Besoknya lagi ganti es pelewah Tambahin es batu Dikasih siwalan Atau dikasih Apa itu namanya Selasih Nah siapa yang ngerti selasih Itu selasih itu benda kuno itu loh Jadi itu menarik sekali Nah jangan lalu kemudian beli yang gampangan Beli yang gampangan itu sekarang kayak Nata de Koko Apa segala macam Yang sudah direndam dengan gula Manisnya bukan main Kolang-kaling juga sekarang Banyak yang sudah direndam dengan gula Itu terlalu mengerikan mas Jadi alangkah baiknya Kalau orang tua juga dipersiapkan Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton